Kini, smartphone memiliki kemampuan yang menyerupai komputer, dengan desain mungil yang dapat dibawa kemana-mana. Dengan adanya perangkat smartphone, kita dapat melakukan banyak hal, mulai dari berkomunikasi, berselancar di internet, bermain game, serta menggunakan aplikasi-aplikasi yang layaknya sebuah komputer. Bagi kamu yang biasa di multimedia, mungkin tidak asing dengan aplikasi yang satu ini, yakni aplikasi edit video KineMaster. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai aplikasi editing video oleh pengguna smartphone yang biasa di dunia multimedia khususnya editing video. Di video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang cara membuat running text menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Running text adalah tulisan berjalan, secara umum posisinya di bagian bawah layar, seperti pada siaran televisi, contohnya seperti ini. Sekedar info, KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul, Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember tahun 2013. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Kali ini sesuai dengan judul video, saya ingin berbagi pengalaman tentang cara membuat running text di KineMaster. Seperti kita ketahui bersama, bahwa di KineMaster tidak ada fitur khusus untuk membuat running text. Namun, kita dapat mengakali dengan menggunakan fitur yang ada. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan sungkan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, saya doakan semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Mari kita lanjut ke videonya. Buka aplikasi KineMaster, lalu klik buat baru. Saya contohkan aspek rasionya menggunakan 16 banding 9. Lalu klik berikutnya. Saya ambil gambar latar. Saya mencontohkan warna biru. Saya coba panjangkan durasinya. Lalu klik checklist. Kemudian klik lapisan. Klik media. Pilih gambar. Saya coba menggunakan warna putih. Ini tujuannya untuk garis bantu ya. Tarik ke bawah. Kira-kira posisinya di sini. Lalu klik checklist. Kemudian klik lapisan. Lalu pilih teks. Saya coba ketik. Sebaiknya untuk memudahkan nantinya dalam pengerjaan di belakang dan di depan teks itu ada spasi. Seperti ini. Kemudian di depan juga ada spasi. Setelah itu klik pilih. Ini spasi sudah terlihat ya. Di kiri kosong, di kanan juga kosong. Nah ini gunanya spasing itu agar teksnya tidak terlihat. Batas teks itu pas di garis bantu. Klik teks. Kemudian klik keyframe yang ada di sebelah kiri. Lalu geser ke yang paling akhir. Lalu teks yang ada di layar itu digeser. Dan gunanya garis bantu adalah agar teksnya itu lurus. Setelah itu centang. Garis bantunya bisa dihapus. Semakin panjang durasi teksnya itu semakin lambat. Ini kita coba ya. Jadi teksnya lurus. Sangat mudah bukan? Tentu saja apa yang saya sampaikan masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jika video ini rasa bermanfaat, klik tombol like. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.